Intro Baik pertanyaan selanjutnya yaitu dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya seorang suami ingin menanyakan mengenai tingkah laku istri Kalau membantu tetangga sangat amat berlebihan menurut kami Dan akhirnya suami dinomor duakan Apabila kami minta tolong bahasanya capek-capek Hukumnya apa bu ya? Mohon penjelasannya dan saya sangat amat capek dengan ini semua Sudah kami sabar-sabarkan Kayaknya sudah tidak tahan dan setiap hari tidak perasaan Terus seperti ini bu ya bagaimana? Seorang suami punya istri Istrinya lebih senang asik bantu tetangga Cawai-cawai tetangga Tapi sama suaminya oga-ogan Kalau disuruh males capek-capek Kalau memang betul seperti itu maka itu perempuan salah Sebab khidmah pertama dan utama adalah untuk suami Baru kepada tetangga pun harus Minta izin dari suami Dan suami yang baik adalah selalu mengizinkan istrinya untuk berbuat baik Kepada siapapun termasuk kepada tetangga Tidak perlu dilarang-larang deh Selagi istri kita mampu berbuat baik Silahkan berbuat baik Apakah dengan tenaganya Atau dengan hartanya Itu Jadi tidak benar kalau ada seorang perempuan bisa baik kepada orang Tipis sama suami Adalah tidak bisa baik Ini kalau istilah ikan dalam bahasa Jawa adalah Buru Uceng kelang-an-delek Dia cari pahala sedikit di tetangga Eh nerakanya dibuat di rumah Ini gara-gara ikan tadi itu Buru Uceng itu ngambil ikan kecil Ikan gedenya ditinggalin jatuh Masuk lagi ikannya ke sungai Ada pahala gede di rumah itu mengabdi kepada suami Dibuang Dia cari pahala di tetangganya Bantu tetangga Suaminya terlantar Tidak benar Kemudian di sisi lain Maksudnya itu apa Ada seorang suami yang terlalu berlebihan Kalau minta bantuan itu berlebihan Sudah masih saja kurang Jadi kalau begitu berarti suaminya tidak benar Maka hal-hal begini saya tidak bisa langsung Menfonis perempuan yang salah Belum tentu kok Kadang suaminya itu kalau minta tolong Tidak pakai aturan Bahkan mungkin terlalu dilarang Ada suami itu kan kurang lebih sih Kalau ada orang itu kadang-kadang Gampang membesar-besarkan Padahal sudah dipelengkapi Masak sudah ada Ada kue Semuanya sudah dicukupi Hanya kebetulan tetangganya kok butuh bantuan Ada yang sakit Dia datang ke situ Pas kebetulan karena seharian begitu Tetangganya yang sakit perlu ditemani Sampai capek pulang ke rumah Di depan sang suami Kelihatan capek Suaminya protes besar-besarannya Jangan dong Jadi mohonlah semuanya saling mengerti Wahai para suami Istrimu adalah mitra dalam perjalanan menuju Allah Bukan dia adalah budak di dalam rumahmu Jika kita ingin meminta tolong kepada istri Ya sebetulnya batas yang wajar dong Sebatas wajar Semampu dia Dan tentunya dengan keindahan Baik Kemudian yang menjadi masalah Setelah itu adalah dia sudah nek Neki mohon kalau mengadap betul Ini ngadap saja ke kami nanti ya Karena permasalah sudah diselesaikan Harus ditahu dilihat mana yang salah Bisa saja seorang istri itu Di rumah itu ogah-ogahan Karena apa? Suaminya kalau ngomong kasar Nyuruh itu gak pernah pakai kalimat lembut Ya Makanya ogah-ogahan Jadi ngelayani pun ya sudah Sudah Sehingga karena biasa suaminya itu main perintah dan kasar Sehingga seorang istri tidak akan berbuat Kecuali atas perintah Kenapa? Ya percuma saya ngerjain lebih dulu Nanti di perintah yang lainnya Mending nunggu perintah saja deh Nah berarti disini rumah tangga yang gak sehat Kalau memang betul kasus itu terjadi Maka bolehlah anda datang Nanti akan Saya cek deh Mana yang bermasalah Dari keduanya Kemudian sama-sama benah diri deh Karena bisa jadi kesalahan pada suami Dan bisa jadi kesalahan pada sang Sang istri Intinya bahwasannya Wai para istri Imammu adalah suamimu Hei para suami Istrimu adalah amanat besar dari Allah Untukmu Jangan main-main Jangan sepelekan amanat itu Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih